Anaknya gak berbuat maksiat, ibunya gak maksiat, tapi bapaknya bawa rezeki yang haram karena maksiatnya masuk ke dalam tubuh anggota keluarganya. Ini yang bahaya nanti. Hati-hati, kalau yang haram sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka dampak menutup pintu kebaikan itu semakin besar. Jadi daging nih, beredar dulu dengan darah, masuk ke telinga. Begitu ke telinga jadi daging, jadi sumbatan. Peran surah 6 ayat 25. Wafi adhanihim wakra. Ada orang yang telinganya kesumbat. Kalau telinga kesumbat, awas hati-hati. Urusan dunia dia bisa dengar, tapi urusan akhirat sulit untuk dia dengar. Maksiat sih enggak, tapi anak ini setiap dengar adhan, susah sekali bangunnya. Sulit bangun dia. Allahu Akbar, musik kedengaran, ada konser musik di sini nih. Puluhan kilometer ditempuh, bayar lagi bikin karsisnya. Itu pun dipesan 2 bulan sebelumnya. Adhan suguh, masjidnya samping rumahnya. Ini rumah, ini masjid. Allahu Akbar. Bahkan soundnya itu, speakernya langsung mengarah ke kamar dia. Allahu Akbar. Dan kalimatnya gampang. As-salat wa khairun minan naum. Yuk, salat. Lebih baik dimandingkan dengan tidur. Sampai ke telinga, bisa berubah kalimatnya. An-naum wa khairun minas-salat. Tidur lebih baik daripada salat. Enggak kedengaran itu, Pak. Enggak kedengaran gitu, Pak. Sudah di sampingnya, sudah mengarah. Belum bangun juga. Apa yang salah? Wa fi adhanihim wakra. Mungkin anak ini gak mau siap, tapi ada yang haram masuk ke telinganya. Menutup pintu dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.